Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk kalian yang mau nonton video ini Sebelum dilanjutkan Sekali lagi Mas Tulus tegaskan Mas Tulus tidak pernah memaksa Jedengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan Dan tidak pernah memaksa untuk Menerapkan kemudian Mempercayai segala sesuatu yang ada Di video ini, oke Suka tonton, tidak suka, silahkan di skip Terima kasih orang baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita lanjut tonton videonya Saya tegaskan sekali lagi Bahwasannya saya tidak membuka praktek Dimanapun dan tidak menerima Tarif berapapun Terima kasih Jangan lupa Like, comment, dan subscribe Terima kasih Jangan lupa Subscribe Like Dan juga Jangan lupa di vlog ya guys Jangan lupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Orang baik Saya menjawab Waalaikumsalam Katanya Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam Untuk para subscriber Bik Tulus Oficial Dimanapun kalian berada Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi Di Kesempatan pagi Shootingnya pagi apa banget gak sih? Pagi banget sih Enggak, cuma agak-agak siang Dikit lah ya Edisi ke 1 Desember 2021 Selamat datang bulan kelahiran Selamat datang juga untuk Desember yang baru Semoga semuanya Di awal Desember ini Semuanya membaik Yang gak baik jadi baik Yang baik lebih baik lagi Dan dikembalikan di posisi yang sesuai dengan harapan kita Agak sedikit puncet ya guys Gak apa-apa ya Maaf sedikit ya teman-teman Karena Ya seperti yang Mas Tulus ceritakan sebelumnya Mungkin Kalian itu gak percaya Dengan video itu Bahkan ada yang bilang gini Oh sengaja bikin postingan di Instagram Terus disambungin buat Buat mendorong videonya Sebetulnya tidak Percaya atau tidak Disini kemarin ada Mbak Iva Ada Mas Taufik Posisi aku syuting itu ada mereka berdua Dan itu saksinya Selesai syuting Plek aku megang Tolak angin Gak selangsung kuminum Dan itu saksinya Mbak Iva Mas Taufik Silahkan klik di kolom komentar ya Komentar supaya mereka semua tahu Teman-teman Hal-hal seperti itu Biasanya dialami oleh orang-orang Yang memang memiliki ke Ya gak bisa dibilang kelebihan juga sih Maksudnya memiliki Kelainan tertentu Di kepalanya Entah dibilang gila Entah dibilang apa Ya terserah yang menilai ya Ada yang bilang gendeng Ada yang bilang gilo Segala macam Hak masing-masing Tapi Ya itu yang Yang aku alamin kemarin Dan walah Kalau Kalau hanya menyimak Dengan apa yang kalian dengarkan Atau dengar yang kalian lihat saja Itu mungkin akan susah Untuk dimengerti Tapi Sekali lagi Disini ada saksinya Ada Mbak Iva Ada Mas Taufik Mas Taufik dan juga Mbak Iva Itu kemarin Posisinya juga sama Ngerasain munek yang sama Karena mereka juga sama Dengan kita ya Jadi Subscriberku itu Sebagian ada yang memang Memiliki kemampuan juga Intinya Mereka juga memiliki Garis keturunan Yang sama dengan saya Intinya jalur-jalurnya Hampir Hampir samalah Jalan hidupnya gitu loh Jadi Kami bisa ngumpul Bisa ketemu di Beberapa Channel sebelumnya Kemudian ngumpul di channelku Dan Ya sampai sekarang Masih bersaudara Dan Bahkan ketika kemarin Mbak Iva bilang Ya Allah Saya pulang tahun Meneh Mas Tulus Ya baru kemarin Kayaknya gitu Dan sekarang sudah Nggak serasa Channel ini Memiliki grup Memiliki Maksudnya channel ini Diurus secara Secara Real itu Sekitar 2 tahun Belakangan ya Dan waduh Banyak hal yang terjadi Banyak hal yang dijalani Dan untuk mencapai 25 ribu aja Itu 2 tahun Belum cukup Sampai sekarang Belum 25 ribu ya Mudah-mudahan Nanti pas Mas Tulus ulang tahun Tanggal 6 Desember Udah ginep 25 ribu Gitu ya Intinya disitu Dan Ya Namanya mulut orang Kembali ke bahasanya Mbak Tuyati Kalau orang nggak suka Mau sampai jelontrok Model apa juga Nggak akan suka Jadi ya gitu Jadi aku tuh drop Setelah malam itu Aku sengaja mematikan HP Semua tak matikan HPnya Terus aku paksa untuk tidur Dan Alhamdulillah sih Sudah Pagi ini Sudah mulai agak segeran Dan ya wes lah Daripada Dituruti rasa malasnya Untuk tidur lagi Mendingan syuting Karena kan Ya harus ada Harus produktif Apapun yang terjadi Gitu ya teman-teman ya Dan masih menggunakan Baju persembahan Dari Mbak Novi I love you Mbakku Bajunya buku enak Wadum re Alhamdulillah Re Aku kasih pesen ya Kalau misalnya Mas Tulus ulang tahun Jangan ngasih-ngasih Baju lagi Masya Allah Aku dapat kiriman ke meja Ukuran 9 XL Itu belum tak pakai Ada kaos Dua Terus Aduh Macem-macem re Wes Jangan banyak-banyak Ngirimin baju guys Ngabun ten Nanti kalau misalnya Gimana ya Aku sih terima kasih banyak Jenengan kirim Cuman itu baju banyak banget Guys lemari ku loh Gak muat re Jadi baju ku tuh Sebagian di luar Karena gak muat Kiriman teman-teman kan banyak Dan satu lagi Baju ukurannya Mas Tulus Kan gede-gede ya Jadi Apa namanya Buat dilipat pun Juga itu tebal Jadi gak sedikit Maksudnya aku gini Terima kasih Sudah niat untuk Mencari sesuatu Untuk aku Maksudnya ngasih sesuatu Untuk Mas Tulus Terima kasih banyak Tapi le Baju-baju Tolong jangan dulu lah Stop dulu Karena baju ku banyak banget Re Aku punya kostum Yang banyak banget Yang bisa dipakai Jadi Agak kurang efisien lah ya Kan mu bazir maksudnya Bisa dipakai Tapi kan ya Allah Ketenan lu re Kelambikku re Ke meja Baju semuanya Pokoknya Matur sembanduan Kemarin dia bilang gini Mas Tulus Kau lantut minta dibeliin apa Wes gak usah aneh-aneh Kasih doa yang terbaik aja Ya Kalau mau beliin sesuatu Mendingan mentahnya aja Gue bayar kontraan Timbang sih aneh-aneh Mas Tulus sudah kebanyakan Baju soalnya Mbakku ngirim kemarin 4 loh Langsung tak pakai Buat nyanyi Satunya bisa Yang lengan panjang Bisa dipakai buat nyanyi Ya pantas aja lah Buat nyanyi Untuk acara-acara yang Di gedung-gedung Standar itu masih bisa dipakai Baju-baju itu Selebihnya Kokeyan re Ngapunten ya Terima kasih banyak Orang baik juga yang sudah Aduh aku bilang Di video kemarin kan Sudah Mas Tulus close Sedekah masjid Tapi justru Malah nambah Justru malah nambah Banyak Pokoknya Yang sudah nambah Untuk nasibok Untuk masjid Terima kasih banyak Al-Quran sebetulnya Ini teman-teman Yang ngapuntenan Mas Tulus itu lagi butuh Al-Quran 100 pieces lebih Untuk ke depannya Sebetulnya Tapi karena nanti Daripada mulutnya jelek-jelek Lagi Mendingan Mas Tulus Close aja dulu Pokoknya sampai waktu Yang tidak ditentukan Sementara untuk sedekah bumi Sebetulnya Kalau memang ada yang mau ngasih Mas Tulus terima Cuman Mas Tulus Nggak akan waro-waro Di video gitu ya teman-teman Yang masih mau bantu Al-Quran Nasibok segala macam Langsung hubungi Mas Tulus aja Nggak usah mencari Cerlah yang ada disini Kalau memang masih mau bantu Ya monggo Tapi kalau tidak Yang penting jangan nyinyir ya Takut nanti dibilang begitu Video klarifikasinya ditunggu Nanti kita bakal bikin video Dari kiriman dari Mas Budi Yang di Lampung Soal masjid Kemudian Dari kita-kita yang disini Nanti jaringan akan paham sendiri Sebetulnya Tujuan Mas Tulus itu dimana Kemudian duitnya kemana aja Nanti jaringan akan paham Setelah ada klarifikasi Dari teman-teman yang masak Sama Mas Budi Yang menyalurkan masjid Yang ada di Lampung sana Ya Nanti Mas Tulus bakal bikin itu Supaya ada keterbukaan Ada Ada transparasi Antara kita Untuk menyampaikan itu Ya teman-teman ya Mbak Tersembanduan Sudah membantu sedekah Sampai pagi ini Mbak Muya juga terima kasih banyak Sedikit banyaknya teman-teman Yang sudah membantu Untuk Nasibok dan lain sebagainya Nah mau bantu Nasibok Gimana caranya Mas Tulus Nasibok sekarang kita hargai 12.000 rupiah Per bungkus ya teman-teman Minimal 12.000 rupiah Nah teman-teman yang mau bantu Silahkan klik kolom deskripsi Ada nomor rekening BRI Atas nama Tulus Rianto Dan Untuk pemesanan minyak bidara Itu baru bisa Hari Kamis Karena stoknya sudah habis Teman-teman yang mau pesan minyak bidara Manfaatnya apa saja Ditonton di video yang lama Kemudian Di kolom deskripsi Ada nomor WhatsApp 0857540001.008 Khusus pemesanan minyak bidara Tetapi untuk saat ini Mas Tulus skip Karena barangnya belum ada Adanya baru hari Kamis depan Hari Kamis depan Sedangkan Mas Tulus Jumat 1 minggu nyanyi Jadi kayaknya Ya Senin depannya lagi Baru bisa dikirim Jadi sementara waktu Untuk yang indian Untuk minyak bidara Sementara dikip dulu Teman-teman yang mau pesan Baru bisa dikirim Di hari Senin depan Yang sudah bantu sedekat Terima kasih banyak Allah tukar dengan rezeki yang memlimpah Bertukar dengan kesehatan Ditukar dengan sesuatu yang bermanfaat Ditukar dengan hal-hal baik Yang insya Allah Akan dikembalikan ke jadangan Dan ditukar lagi dengan yang namanya Diijabah segala hajat Dan dikobul hajat baiknya Sesuai dengan niat sedekahnya jadangan Terima kasih Terima kasih Ada beberapa komentar yang masuk ke Mas Tulus itu Sedikit banyaknya berkata begini Mas Tulus emang sebenarnya 2022 Akan ada masalah besar apa gimana sih? Akan ada sesuatu yang besar enggak sih Sebetulnya di akhir tahun 2002 Eh 2022 Mas Tulus sebetulnya sudah mencoba mengupas Angka di tahun 2022 Memang justru angka 2022 itu menurut Mas Tulus Secara rezeki, secara ekonomi bagus sekali Tetapi karena angkanya itu berurutan atau sama Biasanya mereka mengajak atau membawa korban Atau maksudnya korban yang ada di situ Entah itu korban, entah itu musibah Entah itu apapun kejadiannya Biasanya membawa teman Atau mengajak Karena sama, mereka mengajak berdua atau bersama-sama gitu ya Jadi secara analisa sebetulnya ketika Mas Tulus sudah analisa dari angkanya Sudah mencoba mengupas di video yang sebelumnya Silahkan buka tonton soal video Mas Tulus yang menjabarkan tentang angka 2022 Sebetulnya itu bisa dibilang juga Prediksi atau pemecahan dari tahun 2022 Nah kalau misalnya pertanyaannya Mas Tulus 2022 Nah pertanyaan yang banyak masuk ke saya itu cuma itu Emang tahun 2022 itu akan ada sebuah kejadian yang besar Mas Tulus Akan ada sesuatu kejadian yang besar sekali Nah prediksiku sesuai dengan angka yang sudah aku kupas di video sebelumnya Di video yang lama itu soal angka 2022 Menurutku memang ada kemungkinan terjadi sebuah musibah yang sangat besar Di tahun 2022 Bahkan kita tuh diapit sampai akhir tahun Kita tengok saja Mudah-mudahan sih tidak terjadi apa-apa Tapi penghabisan tahun 2022 Atau penghabisan tahun 2021 maksud saya Itu juga beberapa hal akan terjadi Beberapa banyak hal yang terjadi Dan kalau dikategorikan kemusibah sangat besar sekali Jadi secara pribadi Secara pribadi saya tidak bisa memastikan itu akan terjadi atau tidak Jadi teman-teman Aku akan menceritakan sesuai dengan gambaran di kepalaku Tetapi saya tidak bisa memastikan itu terjadi atau tidak terjadi Jadi sekali lagi Tidak perlu ada komentar orang gila Indigo gila Atau indigo gendeng dan lain sebagainya Tidak usah ada komentar-komentar seperti itu Saya tidak pernah memastikan akan terjadi sesuatu Saya hanya memprediksi sesuai dengan apa yang saya lihat Jadi kalau teman-teman beranggapan Saya gila Tidak ada yang bisa mendahului kehendak Tuhan Kamu itu tidak bisa nahan ini dan lain sebagainya Saya hanya mengucapkan doa Kalau Allah jadikan itu sebagai media tolak bala Ataupun penahan musibah Ya Alhamdulillah Kalau tidak pun saya tidak masalah Yang bisa saya lakukan itu Saya takut ketika semua yang saya rasakan tadi betul Saya hanya berharap ketika betul ya Berharap mudah-mudahan sih hanya Ngomong kosong dan tidak akan terjadi gitu loh Makanya berdoa dalam hati Makanya saya ucapkan Ya Allah mudah-mudahan yang saya rasakan tidak betul ya Jadi di video saya sebelumnya Jauh sebelum channel ini ada Sekalipun ketika berbicara Saya tidak pernah memastikan akan ada sesuatu Misalnya contoh teman nanya Mas Tulus bapak saya sakit Anak saya sakit Sudah lama banget ini komplikasi Dibawa ke rumah sakit gak bisa Tapi Mas Tulus tiba-tiba jawab Minta doa yang terbaik Sama Allah Pak Terus besoknya Bapaknya meninggal Lain jenengan mungkin berpikir gini Oh Mas Tulus sudah tahu Karena Bapak itu mau meninggal Padahal saya juga tidak tahu Kalau itu akan terjadi Saya juga tidak mengerti Dan kalian tahu Tertekan juga batin saya Ketika ada yang nanya Sakit-sakit kok Tidak sembuh-sembuh Mas Minta yang terbaik saja Sama Allah Ternyata sudah meninggal sebelumnya Satu hari setelah Mas Tulus ngomong meninggal Nah Apa kalian pikir kalian Tok yang kaget Kok Mas Tulus omongannya betul ya Saya tersiksa Ada orang gak meninggal-meninggal Minta tolong Mas Tulus Iya Pak Saya bantu doa Iya Pak Eh selang semenit setelah Mas Tulus doa Bapaknya tadi lepas nyawanya Atau meninggal Ibarat kata begitu Apa kalian pikir aku gak tertekan Aku tertekan re Seakan-akan aku yang bunuh gitu loh Seakan-akan disitu Jadi kamu tuh gak usah Ngomongin gimana-gimana Gak ada Saya gak pernah memastikan ya Jadi sekali lagi Di video-video yang Mas Tulus Upload sebelumnya Konten-konten Mas Tulus sebelumnya Tidak ada video Mas Tulus Memastikan akan terjadinya bencana Bencana A, bencana B Hanya sebatas prediksi Hanya sebatas apa yang saya rasakan Selebihnya semua kembali kepada Allah Makanya setiap kelar membaca Atau membuat konten Mas Tulus selalu bilang Ya Allah mudah-mudahan hanya firasat kosong Mudah-mudahan tidak terjadikan Nah hal-hal seperti itu Nah ketika jaringan bertanya Menurut Mas Tulus sendiri Betulkah tahun 2022 Akan ada musibah besar Mas Tulus sih secara Secara supranatural Memang melihat ada beberapa Kejadian yang menghebohkan Kejadian yang sangat menghebohkan Sekali dan Dari awal Enggak sih Tersatu Enggak awal-awal banget Saat Apa Februari Maret keatas Maret keatas itu akan banyak Kejadian heboh Kejadian yang luar biasa Maksudnya kalau Kalau kejadian yang dimaksud Dalam hal ini adalah Kejadian Soal Kejadian yang heboh Itu kan macam-macam ya teman-teman Tidak selalu musibah Tidak selalu hal-hal yang Leneh Tapi Sesuatu yang menghebohkan Itu akan terjadi di awal Maret keatas Itu memang terlihat Ada beberapa Kemudian Dari Dari segi pandang Apa namanya Dari segi pandang Langit atau cuaca Nah sebetulnya Analisa saya itu seperti itu Saya menganalisa dari Si guys Menganalisa dari beberapa hal yang Saya lihat sendiri Analisa saya gitu Dan perkiraan Misalnya gini Ini ada batang Ada satu batang Yang kira-kira berjalan Akan nyampe kesininya itu Bulan berapa Jalan terus Perkiraanku Sekitar bulan segini Akan jatuh Akan tabrakan Akan menjadi satu Atau bertempuh Sehingga itu akan menjadi musibah Nah sebetulnya Analisaku itu hanya seperti itu Anggaplah ada sebuah bola Yang akan menabrak bola Tapi itu berjalannya pelan Berarti kan ada waktu Ada jeda waktu diantara itu Nah aku bisa menyebab Aku bisa menyebutkannya itu gitu loh Ketika nabrak Kan jadi musibah itu Besar Kecah Kemudian itu yang bisa Aku sebutkan disini Jadi analisa kita itu ya Sesuai dengan Kita tuh melihat kondisi alam Kita melihat Melihat dengan sesuatu Yang tidak bisa kalian terkah juga Sebetulnya Jadi beda Cara penglihatan kami Dengan cara penglihatan Maaf BMKG Kemudian kalian yang menggunakan Astronomi Astrologi Dan lain sebagainya Itu tidak sejalur Karena kami menganalisa Dari berbagai macam segi Dan yaitu Ketika Dicari celahnya Saya melihat dari berbagai macam segi Termasuk tadi Ada tanda-tanda alam Kemudian memang ada faktor Yang mempengaruhi Akan terjadi musibah besar Lalu Lagi Lagi Teman-teman Bertanya lagi Berhubungan dengan Air kah Mas Tulus Karena banyak yang lari Banyak yang berlarian Dari video kemarin Yang berjalan dengan tonton ya Banyak yang berlarian Kemudian banyak yang teriak Banyak yang mengucapkan Lafaz Allah Lalu itu musibah apa Sebetulnya Secara Secara gamblangnya Saya tidak bisa mengatakan Itu musibah apa Tapi kalau berhubungan dengan Air Saya jawab memang iya Ada hubungannya dengan air Ya teman-teman Terkait dengan video yang kemarin Gelombang tingginya itu Terjadi di samudera Perkara itu Nyampe ke pinggir Kemudian Mengakibatkan ada erosi Kemudian mengakibatkan Kerusakan di pinggirnya Kemudian memicu tsunami Dan lain sebagainya Saya tidak pernah mengatakan itu Jadi tidak usah Ngambil Kesimpulan sendiri Saya hanya memprediksi Ya Kemudian di sisi lain Hal apa sih Mas Tulus Yang terjadi lagi Dan lagi larinya ke Pesawat Katanya akan ada pesawat jatuh Mas Tulus tidak mengatakan Akan ada pesawat jatuh Tapi ada kemungkinan Di tahun 2022 itu Di pertengahan Maret ke atas Ada pesawat Yang memang Mengalami trouble Mengalami satu hal Yang kurang baik Kondisinya kurang baik Jadi Beberapa hal yang Kalian anggap Sebagai sesuatu Yang kemungkinan besar Terjadi di 2022 Ya sangat-sangat Memungkinkan Sangat-sangat Dimungkinkan terjadi Sangat-sangat dimungkinkan Ada di Tahun 2022 Jadi Entah itu kejadian heboh Entah dan Musibah besar yang Berapa Berhubungan dengan air Ini memang sangat nyata Sekali kelihatan Dan saya rasa Bukan saya saja yang bisa Ngerasain Bukan saya saja yang bisa Ngerti Tapi Ada beberapa orang yang tahu Tapi mereka memilih diam Mereka memilih keep Nah kalau saya Lebih Lebih nge-blow up Ini bukan untuk Mencari tenar Atau mencari Terkenal dan sebagainya Tidak tetapi Saya mem-blow up Ini adalah untuk media Supaya ya Setidaknya Jadi bahan evaluasi Jadi bahan mitigasi Mandiri Kemudian lebih hati-hati lagi Dan Waduh Dikategorikan besar banget Mas Tulus Ya Besar banget Besar banget guys Dan ini Apa ya Gawat Sekali Oh iya Aku mau sedikit Menyampaikan pesan juga Dari Eyang Maung Putih Bahwa Ada beberapa daerah Yang di Jawa Barat ini Yang katanya sih Lagi dikodekin Tanahnya ya Aku gak tau Belongsor gempa atau apa Tapi Eyang Maung Mengatakan Kalau di beberapa daerah Jawa Barat Karena dia bilangnya adalah Apa Lembur Lembur kuring Setauku Kalau lembur kuring Itu kan kayak Kampungku kan Tanahku kan Ibarat kata Ya kampungku Lembur kuring Eyangnya gak ada sih Di sini Jadi aku bingung Ngomongnya Jadi Lebih hati-hati Untuk yang Yang dari Apa Dari kampungnya Eyang Eyang Maung Maksudnya Berarti Jawa Barat kan Karena lembur kuring Jadi lebih ke Lembur kuring Yang tau pokoknya Klik kolom komentar deh Eyang berpesan itu Jadi hati-hati Tanah sedang di Kodekin dari bawah ya Entah itu bergeser Entah itu gempa bumi Entah itu longsor Juga harus waspada Tetap hati-hati Ya Teman-teman pesannya Eyang itu Mudah-mudahan sih Ini gak Gak bisa Apa ini Salah Nanti kita bakal Bahas lagi deh Kita dibikin video lain lagi ya Nah Kembali ke pertanyaan Teman-teman Di antaranya Yang pertama adalah Akan ada besar banget gak sih Di bulan tahun 2022 Jawaban Mas Tulus Ada kemungkinan Memang ada sesuatu Yang sangat besar Sekali terjadi Dan Apakah di atas yang lain Tidak Tapi masih di bawah tsunami Masih di bawah 2006 Yang soal tsunami Aceh Masih di bawah itu Terima kasih Sama teman-teman Untuk membahas Soal pembunuhan yang disubang Sebetulnya Lalu Ini demi Allah Demi Rasulullah Mas Tulus gak bohong Jadi beberapa hari yang lalu Mas Tulus jalan sama Mbak Tika Itu mas Tulus sudah ngomong Duk Kalau aku naik motor NMAX Keren gak sih Kenapa mas Aku mimpi dapet motor Warna biru Motor NMAX Dan kagetnya adalah Ketika aku menerima Pesan Dari teman Dikirimin link video Atau link berita Soal si Soal pembunuhan Yang disubang itu Ternyata Pembunuhan itu Ada latar belakang motor Berita yang mengatakan Yang mengatakan kalau Salah satu barang bukti Yang terekam CCTV Itu adalah motor NMAX yang berwarna biru Ini agak 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 apa namanya Agak gak nyambung Weh sorry Agak-agak ada kesamaan Dengan motor yang ditemukan Di CCTV atau apa gitu Aku belum jelas sih Baca berita Nanti Kapan-kapan kita bahas Kalau jaringan setuju Silahkan klik dalam komentar ya Nah Kurang lebih itu teman-teman Jadi kejadian-kejadian heboh Yang akan terjadi Di tahun 2022 ini Sepertinya Besar Tidak Tetapi akan membawa Membawa Teman gitu loh Jadi kayak Ya beruntun Jadi Kejadian misalnya Mobil satu Tabrak Tabrak apa Tapi nanti ada tabrakan lagi Di belakangnya Jadi Orang jatuh di belakang Tapi di belakangnya ada tabrakan lagi Ada jatuh lagi Jadi Di tempat yang sama itu Akan ada kejadian yang sama lagi Di Tabrakan mobil satu Tabrak lagi Nabrak lagi belakangnya Jadi kayak ingin bawa teman gitu loh Kayak ngajak terus Karena ada angka 22 tadi ya Jadi Selain rejeki yang akan membawa teman Musibah pun juga akan membawa teman Malapetaka Balah dan lain sebagainya Itu juga akan membawa teman Jadi itu yang harus hati-hati Nah ketika Sama dengan alam yang sedang bergejolak sekarang Kemungkinan di tahun 2020 juga sama Alam juga sama Begitu Banjir akan bawa Longsor Longsor akan begini Nah merempet terus Kebawa terus Dan ketika besar sekali sih Ya Besar dan menghebohkan juga Tetapi Tidak sebesar tsunami yang diajak Kalau menurutku loh ya Menurutku secara pribadi Aku melihatnya tidak sebesar yang diajak Dan mudah-mudahan Mudah-mudahan semua yang aku lihat salah Semua yang aku katakan tidak benar Dan semua yang aku Prediksi ini tidak betul Ya intinya disitu Teman-teman masukin nanya lagi Nanya lagi Ya jawaban mas Tulus itu Ada kemungkinan hal besar terjadi Dari segi pemerintahan Akan ada sesuatu yang menghebohkan juga Akan ada calon presiden Yang justru dihajar Tetapi justru malah dielulukan Jadi calon presiden presiden Dilempar sana sini Dihajar sana sini Tapi akan jadi presiden Nah itu kejadian yang akan Terjadi di 2022 Kemudian juga Ada beberapa kejadian menarik juga Hal-hal menarik juga yang terjadi Kemudian Ada bayangan Penyakit baru juga Dari 2022 Hati-hati ya teman-teman Kemudian Musibah Musibah yang besar Bencana alam yang besar Sangat-sangat mungkin terjadi Jadi teman-teman Makanya Kita tutup tahun ini dengan zikir Kita tutup tahun 2021 Nanti dengan bersikir Kalau memang bisa menggelar sedekah bumi Dengan rombongan keluarga Atau di kampung tempat kalian tinggal Itu sangat bagus Gelar sedekah bumi Kemudian Ritualkan sesuatu Untuk Melestarikan alam Tergantung dengan agama kalian masing-masing Teman-temanku yang dari Hindu Silahkan Yang Islam dengan caranya masing-masing Sedekah bumi itu bukan soal agama Tapi sedekah bumi adalah tradisi kita Cara kita melestarikannya disitu Ya makanya mas Tulus Ya walaupun dibuka Nggak dibuka sedekahnya Maksudlah akan tetap Terima gelar sedekah Karena kan duitnya sudah banyak Kayak masuk juga Jadi mas Tulus tetap akan gelar sedekah bumi Di akhir tahun 2021 Teman-teman yang mau bareng-bareng Ya monggo Mungkin 30 Desember Atau di akhir tahun 2021 Mas Tulus akan gelar yang namanya sedekah bumi Jadi kita gelar bareng-bareng Ngumpul di rumah mas Tulus juga nggak apa-apa Kalau mau bikin di kampung masing-masing Jadi nggak jadi pelopor juga nggak apa-apa Ya teman-teman ya Salah satu cara kita untuk melestarikan sebetulnya Melestarikan kemudian Meminta hal positif Yang kemudian akan diserahkan kepada kita juga Jadi feedback baik Kita melakukan sedekah dengan sesuatu niat yang baik Kemudian Allah juga menukar dengan sesuatu yang baik juga Menetralkan alam Kemudian menjadikan alam lebih murah lagi Tidak marah-marah lagi Dan lebih netral pada posisinya Intinya disitu Berpengaruh sedikit sih menurut saya ya Tapi ya Sekali lagi ketika akan terjadi musibah Kita nggak akan bisa Menahan itu Kalau misalnya Ada beberapa hal yang disampaikan Kemudian membuat kita jadi yang Oh Jadi Sedekah bumi itu bisa Tolok bala toh Ya nggak ada nggak bisa dijamin Nggak ada yang bisa dijamin Jadi Itu hanya pesannya mas Tulus Kalau jadangan mau melakukan ya monggo Tidak pun tidak masalah ya Kurang lebih seperti itu saudaraku yang mas Tulus sampaikan hari ini Ini hanya sebatas prediksi Selebihnya kembali ke jadangan yang menyimak Ya mudah-mudahan sekali lagi Saya dan juga jadangan sama termasuk orang-orang pilihan Allah yang terhindar dari virus, penyakit, fitnah, bala Dan juga musibah yang sangat besar tadi Video selanjutnya mas Tulus akan bahas Subang Kemudian pesannya yang maung tadi Dan juga Ada yang minta mas Tulus untuk melihat sebuah video yang katanya viral Ada Bunda Ratu Laut Kidul yang katanya masuk ke salah satu tubuh orang Kemudian memprediksi sesuatu yang terjadi Mas Tulus akan coba bahas itu nanti ya Ada tiga video yang akan pending selama satu minggu ke depan Yang pertama soal pembunuhan Subang kalau misalnya jadangan setuju Kemudian soal pesan yang maung tadi Dan yang ketiga adalah soal video viral yang sedang FVP di Tok Tok Soal perempuan yang dirasuki Katanya dirasuki oleh Bunda Ratu Laut Kidul Nah kita akan bahas itu kira-kira betul atau tidak Menurut segi pandang mas Tulus itu apa Kita bakal bahas di lain video ya Terima kasih banyak orang-orang yang sudah menyimak video ini Mas Tulus doakan mudah-mudahan dalam kondisi yang baik Yang sakit cepat sembuh amin Yang belum punya rezeki semoga Allah nipahkan rezekinya amin Yang belum bekerja cepat bekerja amin Yang punya hutang pihutang semoga Allah nipahkan rezeki yang berkah Sehingga bisa untuk melunasi hutang pihutangnya amin Yang belum bertemu dengan jodoh terbaiknya semoga cepat bertemu dengan jodoh terbaiknya amin Yang sudah bekerja semoga Allah nipahkan rezeki yang berkah barokah Sehingga bisa digunakan bersedekah amin amin Dan semoga Allah jadikan saya dan juga jenengan semua Orang-orang pilihan yang terhindari penyakit, fitnah, virus, covid, balak dan juga musibah amin Terima kasih banyak orang baik yang sudah pertama, yang baru pertama kali nonton Jangan lupa subscribe, kemudian di like, di share juga Jangan lupa juga untuk tidak skip iklan yang pendek, kalau yang panjang boleh Dan ini sudah sering bulat-bulat ke sini, wajib like, wajib share Terima kasih banyak, selamat pagi, siang, sering, dan juga Allah Sampai jumpa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton